Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memberikan pernyataan terkait demonstrasi mendolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Jokowi, adanya ujuk rasa mendolak Undang-Undang Cipta Kerja karena adanya disinformasi dan hoax di media sosial. Presiden Jokowi membanta hoax yang menyebar di masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya tentang penghapusan upah minimum regional dan pesangon. Jokowi mengatakan UU Cipta Kerja dibentuk agar menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Namun, saya melihat adanya ujuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakang oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian, adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti kitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian, apakah perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa memPHK secara sepihak. Kemudian, juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus setu di amdal yang ketat. Tetapi bagi UMKM, lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku.